Halo guys, balik lagi di channel Indra Harajuku Oke guys, jadi disini saya masih pakai ROM dari MIUI 12 Global Dan disini saya masih tes custom kernel Karena rata-rata untuk custom kernel Android 11 MIUI agak susah Kadang ada aja bakunya Dan disini saya cobain kernel dari 16kernel guys Disini support Android 11 di MIUI Dan untuk sementara masih normal, double tap kamera semua masih normal Di game juga lumayan Performa di game juga lumayan Walaupun merasa ini agak cepat panas Lebih ademan pakai standar kernel sih kalau mau hemat baterai ya Oke, sebelum kita lanjut video ini kita akan intro dulu guys Let's go Saya lagi di rumah guys Jangan lupa like, comment, and subscribe Oke guys, jadi kali ini kita akan coba ganti custom kernel lagi sekali ya Dan sebelum kita ganti custom ROM Disini kita akan coba ganti custom kernel pakai kernel 16 ya Jadi 16 kernel itu salah satu yang bisa di Android 11 MIUI Jadi untuk Android 11 agak jarang ya Yang bisa custom kernel ya Apalagi kalau ROM UI Dan kalau pun bisa kadang ada bug juga kadang ya Kadang pernah juga ngalamin kayak gitu Oke disini kita masih pakai kernel dari Ryzen Di Ryzen kernel ini mantep bisa Android 11, Android 10 Dan di 16 juga bisa ya Jadi kita akan cobain di 16 Dan ini Android 11 pertama dari Global Stabil Untuk Redmi Note 8 ya Jadi di ROM ini sudah lumayan enak Sampai pada saat saya buat video ini Sampai ini masih enak ya Gak ada masalah, gak ada kendala Oke dan mungkin disini kalau kita pakai custom kernel Sebenarnya sama aja gak ada yang berubah ya Disini tetap sama 220 sama aja Dan kita tes trolling tes kalian Sebenarnya saya pengen ganti custom ROM Cuma kita pengen tes lagi sekali untuk custom kernel Baru ganti custom ROM nya aja sekalian ya Saya pengen cobain yang AOSP Kali next video ya untuk Redmi Note 8 ya Performa lumayan Ryzen kernel ya Jadi bisa lah ya untuk daripada kernel bawaan untuk nge-game Jadi mending di Ryzen ini aja Beri kejadian Tarim earth Tarim�ik Tarim 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 oke kayak gitu guys dan kita akan tes ya tes yang lain sekalian kita masuk magis buat gratis custom kernel disini magis kita pake modul yang ini aja modul unlock graphic dan kamera improvement ya kita langsung masuk TWRP aja oke guys jadi disini kita masuk TWRP dan disini kita pake TWRP dari pitblack recovery project disaranin samain aja TWRP nya mau flash rom kernel magis samain aja biar kalau di video ini berhasil kalian juga berhasil oke dan sebelum kita mulai mungkin kita bisa cari kernel nya dulu yang mau kita pake ya saya banyak banget simpan custom kernel disini juga oke ini dia 16 kernel dan ini android plus ya untuk support android plus rgigo dan kalau kalian takut pertama kali kalian bisa backup bagian boot sama dtbo dan tinggal restore aja kalau kalian sudah kelar ya jadi di video ini kita nggak backup karena saya sudah biasa kita langsung flash custom kernelnya aja terimakasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari oke disini lumayan ya oke kita tinggal tunggu dan kita langsung reboot system mudahan enggak buat lop ya kita web caca web caca ini opsional biar bersin caca aja reboot system dan kita tungguin mudahan bisa booting kalau nggak bisa booting berarti sabar kita harus restore ataupun kita flash custom kernel yang lainnya jadi ada dua pilihan kalau misalnya gagal kalian juga restore ataupun coba kernel yang lain aja oke berhasil ternyata booting dan kita tinggal tunggu masuk homescreen yang nanti kita review dikit ya oke sudah masuk homescreen dan kita lihat setelan tentang console versi versi dan kita lihat disini kernel sudah berubah pakai 16 kernel ya oke di 16 kernel yang saya pakai ini bisa supportan boot 11 disini berubah ya oke hasilnya berubah tadi 2,9 cuma sudah lah internal kita juga lumayan mau pull disini sama aja harusnya kita tes double tap double tap nya tetap kebisa kamera sekalian kita buka oke kameranya bisa kebuka ya kita tes sebentar oke kameranya bisa kebuka ke jalan nggak ada masalah untuk kamera kita tes strolling test sekalian tadi sudah tes double tap kamera oke ini lebih angetan dari yang tadi suhunya kita tes tapi nggak masalah kita tes aja bentar ya oke belum stabil ya ternyata ya oke belum stabil ya ternyata ya oke kayak gitu oke kayak gitu dan kita tes sebentar di game aja ya kita tes di game pubg dan disini kita sudah unlock grafiknya pakai modul magisk audio high kita tes sebentar kita langsung lihat ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati